dia naik signifikan juga dan benar saja hari ini dia naik ya melanjutkan kenaikan di hari sebelumnya di sini dan ini menyentuh area all-time high-nya atau harga tertinggi sepanjang masa hai isi to invest kembali lagi bersama saya Dento dalam akademik saham pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir selamat datang dan selamat menonton jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like dan komen serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup telegram silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real-time dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan seperti ini ya contohnya teman-teman jadi saya ingin merequest beberapa saham yang menarik nah contohnya ini ada beberapa ya jadi ini seperti saham INKP yang hari ini naik tinggi juga ya di perdagangan terakhir dan juga ada beberapa saham lain-lainnya ya seluruh saham teman-teman bisa request secara real-time ya perdagangannya Nah kita akan bahas terlebih dahulu hari ini untuk perdagangan terakhir itu ISG ini naik ya ditutup naik ini 0,34% dan untuk closing hanya ada di 7177 nah sesuai dengan pembahasan beberapa video sebelumnya ya karena memang kita tahu bersama ISG ini sebenarnya masih ada dalam range sideways nya nah teman-teman lihat di sini ada range sideways yang memang ini menjadi area range nya itu di teritori 7200 ya ini sebagai area resisten kuat sebenarnya karena memang beberapa kali sulit ditembus sehingga ini menjadi resisten yang cukup sakral juga dan teman-teman lihat di sini ada area resist eh bukan resist tapi support ya support ini di ma20 nah ini sebenarnya support pendek namun kalaupun ISG nantinya akan ada koreksi ya koreksinya misalkan ke area level 7000-an ya 7000 ini masih cukup wajar ya mengingat karena memang ISG ini selama bulan Agustus ini sudah naik tinggi nah saya bahas di sini untuk ISG ini dari candle monthly ya atau dari candle bulan nah di sini teman-teman lihat ya untuk ISG ini dia memang masih menguat ya di bulan Agustus nah ini di bulan September ini hari ini kan baru dua hari ya transaksi ini baru dua hari jadi memang belum belum terlalu kelihatan nah nanti di akhir bulan September apakah memang dia minus atau tidak Nah tetapi kalaupun dia nanti terkoreksi ini cukup wajar karena memang mengingat di ISG ini di bulan Agustus dia sudah naik tinggi kalaupun nanti dia seandainya koreksi ke area 7000 sampai ke area 7000 apa 6900-an di area sini ini masih cukup wajar karena memang dia sudah naik tinggi ya jadi harus ada koreksi terlebih dahulu mengingat juga ya di bulan September nantinya ya di bulan September maksud saya dia akan ada koreksi karena ada The Fed meeting juga yang nanti akan menaikkan suku bunga jadi teman-teman patut ya kita tunggu saja nanti kalau pun nanti ada koreksian sebenarnya ini adalah koreksian normal dan kesempatan teman-teman untuk melihat saham-saham yang memang cukup potensial dan punya fundamental bagus untuk masuk untuk investasi ya atau untuk long investing itu bisa saja sebelum nanti di bulan Desember ada window day string kemudian ada January efek dan lain sebagainya nah ini untuk IHSG jadi secara big picture-nya atau secara garis besarnya seperti itu nah saya akan bahas terlebih dahulu disini dari saham Big Bang yang memang menggiring atau yang memang menjadi drive IHSG juga salah satunya ini karena BCA ini punya apa punya apa kapasitas atau memang dia ini salah satu saham yang memang terbesar ya salah satu penggerak IHSG juga bagaimana pergerakan secara teknikal nah kita lihat disini IHSG dia sudah naik tinggi ya ini BCA ini mengikutinya juga sama pergerakannya seperti IHSG nah ini juga salah satunya BBCA ya ini memang sudah naik tinggi nah kalau teman-teman lihat disini yes BCA ini sudah bergerak naik cukup signifikan ya selama bulan Agustus ini sampai di akhir September bahkan ini nanti di apa di di awal September ini ini juga sudah naik namun tetap teman-teman hati-hati kalau memang belum punya view investasi saran saya nanti tunggu saja terlebih dahulu adanya koreksian sebab apa karena memang dia sudah naik tinggi jadi ini tinggal tunggu koreksian saja kalau teman-teman memang viewnya mau masuk sekali lagi ya saya bahas ya ini jangan di waktu sekarang ya tetapi live sifatnya ini memang masih kenaikan jangka pendek saja dengan area resisten di 8300an karena apa 8300 ini adalah resisten high-nya yaitu tertingginya dia harga tertingginya dia dia belum bisa ditembus jadi kalau nanti September support dia koreksi karya 7900 ya bahkan di area 8000an di area sini di 7825 ini sesuai dengan support fraktalnya di area sini ini masih cukup wajar jadi teman-teman saran saya wet NC terlebih dahulu untuk saham BBCA ya nanti di bulan September ini pasti akan ada beberapa koreksian ya salah satunya juga dari Big Bang nya akan koreksi ya wajar-wajar saja Nah untuk BCA support pendeknya saat ini ini memang di 8000an ya di 8.050 di 7900an di area sini jadi nanti ya tunggu saja di area koreksiannya kalaupun nanti misal seandainya ke area 7600an ya ini masih tergolong wajar juga ya jadi silakan manfaatkan nanti untuk investasi jangka panjang saat ini masih wet NC terlebih dahulu nah ini untuk BBCA berikutnya ada saham BBRI BBRI juga ini kita lihat ya naik 1,4% ini berbeda dari saham Big Bang dari BCA ya karena BCA dia sudah naik tinggi namun BRI ini baru akan naik ya baru akan naik gimana maksudnya karena memang selama tiga hari ini dia baru bisa naik ya naik secara signifikan dan teman-teman lihat di sini dari tiga hari berturut-turut ini sudah naik ya cukup signifikan dan ini mendekati area level resistant pendek level resistant pendek ada di 4470 nah kalau teman-teman catat di area sini ini sebagai area resist fraktal juga ya ini saya jelaskan fraktal ini kan memang bisa menjadi area resist dan area supportnya juga jadi di 4470 ini sebagai resist pendek kalau dia breakout ya sekali lagi kalau di breakout dia berpotensi masih bisa naik ke 4530-an nih diambil dari fraktal sebelumnya yang ada di area sini atau resistant sebelumnya juga ya ini untuk BRI supportnya gimana supportnya ada di 4200-an sebenarnya karena memang teman-teman yang sudah naik ini boleh hot layak hot kalau pun esok hari ya misalkan di minggu depan ada koreksian ya koreksiannya wajar nanti dia mungkin akan berpotensi terkoreksi terlebih dahulu ya ini membentuk koreksiannya nanti seperti ini dia akan turun kebawah ya di area sini nanti dia bertahan atau tidak nanti dia melanjutkan kenaikan atau dia membentuk setway terlebih dahulu membentuk anak tangganya terlebih dahulu ya di area sini nah untuk BRI secara teknikal dia masih cukup oke ya untuk investasi jangka panjang juga masih cukup oke kalaupun teman-teman baru mengambil selama tiga hari di sini ini boleh layak hot terbih dahulu nanti kalaupun ada fluktuasi teman-teman boleh hot terbih dahulu ya ini untuk saham BRI nah kemudian ada saham big bank lainnya yaitu ada BBNI BBNI juga sama ini sudah naik juga berturut-turut selama tiga hari berturut-turut bahkan empat hari ini meskipun di hari sebelumnya di sini ada merah di sini tapi dia memang masih terjaga ya membentuk hiknya kembali saat ini BBNI dia berusaha tembus area fraktal atas area fraktal atas dia dimana di 7205 ya 288725 maksud saya di area sini dia harus nembusin dulu kalau nanti dia tembus ini berpotensi ke area delapan ribuan eh 9000 maksud saya ya jadi silakan yang memang sudah punya di area sini boleh hold terlebih dahulu dengan target area jangka pendek ke 9000 nanti kalau pun ya di bulan September nih seandainya dia ada koreksian koreksiannya memang sampai ke delapan ribuan di area sini bahkan di 7950 di area sini ini masih standar atau memang normal normal saja karena memang yang dia akan sudah naik tinggi seperti ini bahkan dia kalau nanti koreksian di bulan September ya kesempatan teman-teman nanti bisa masuk kembali atau menanti bisa lakukan baik kembali ya ini untuk BBNI silahkan dicermati ya untuk perdagangan atau secara real timenya nanti kita bahas juga ya di grupnya bagaimana eh apa potensi dari saham BBNI juga nah untuk BBNI support pendek ada di mana support pendek ada di 8125 di area sini karena apa di area sini ini sebagai area support nah meskipun di sini ada koreksian sebenarnya ini koreksi dia normal dan dia pembentukan kembali nanti kalau esok hari ini di minggu depan dia ada koreksi dia membentuk ya koreksinya wajar wajar saja paling nanti dia turun ke area sini ya ini di area tengah kemudian dia ada zigzag terlebih dahulu di area sini ke 8400an ya ini masih normal koreksi saja ya kalau memang teman-teman viewnya investasi ya tidak masalah nah berikutnya ada saham bank mandiri nah bank mandiri juga sama nih kita lihat ya hari ini bank mandiri perdagangan yang terakhir ditutup minus 0,8 persen yaitu di closingannya di 8850 nah bagaimana pergerakan dari saham bank mandiri kita lihat bersama bank mandiri ini hampir menyentuh level 9075 nah 9075 ini adalah level yang cukup tinggi yang memang ini sebenarnya bisa dicapai ya bisa dicapai dalam hal ini yang membutuhkan waktu tentu saja seperti ini karena memang gerak dari bank mandiri ini ya cukup eh bagus juga secara teknikal ketika dia disini ada CT jangka pendek kemudian dia breakout fraktal seperti ini melanjutkan kenaikan ya ini masih cukup oke nah namun sekali lagi kalau teman-teman belum punya kalau mau ngejar barang saran saya sih wet and see terlebih dulu karena memang sudah naik tinggi cukup signifikan nah untuk teman-teman viewnya investasi tunggu saja adanya koreksian ya koreksian ke area 7950 sampai di 8250 di area sini ini masih cukup wajar selama nanti di September ini kan masih panjang ya kalau dia koreksi ya ini cukup wajar-wajar saja nantinya ya Nah untuk bank mandiri support pendek ada di 8450 dengan target area di 9075 ini untuk saham bank mandiri jadi yang belum punya kita wet NC terlebih dahulu Nah mengingat juga disini untuk bank mandiri sudah naik signifikan ya Nah kemudian ada saham lainnya yang memang saya akan bahas yaitu ada saham BBTN ya BBTN kita lihat nih sebenarnya BBTN ini menarik ya kenapa menarik karena memang dia sudah menyentuh area low area low nya dimana itu di garis trendline bawah ya trendline bawah ini dekat dengan area fraktal di area support di dekat 1500 Nah kalau teman-teman mau masuk ini masih boleh sebenarnya ya untuk saham BBTN jadi kalau esok hari dia breakout nih Senin dia breakout di 1555 disini kesempatan teman-teman masih boleh masuk ya dengan target area jangka pendek ke 1630 bahkan kalau dia berpotensi masih cukup oke ke 1700an ini masih memungkinkan tetapi tentu saja harus ada fluktuasi dalam hal ini teman-teman juga harus siap adanya dia apa namanya disini ada fluktuasinya dia koreksi wajar ini masih normal normal saja nggak mungkin kan dalam satu hari dia langsung naik tinggi ke 1700 seperti itu ya memungkinkan saja tetapi kan harus membutuhkan banyak ya banyak modal yang masuk ke saham BBTN ya ini untuk BBTN support pendeknya di 1500 kalau teman-teman punya ini kalau dia breakdown dari 1500 teman-teman boleh lakukan bat pembatasan resiko ya ini sebagai area support pendeknya untuk saham BBTN berikutnya yang masih menarik ya ini kita akan bahas dari saham lukol ya atau kita lihat di sini ada saham adaro adaro ini sesuai dengan pembahasan di video sebelumnya ini dia naik signifikan juga dan benar saja hari ini dia naik ya melanjutkan kenaikan di hari sebelumnya di sini dan ini menyentuh area all-time high-nya atau harga tertinggi sepanjang masa nah kalau teman-teman lihat di sini ada roh ini akan kemana arahnya Nah kalau kita lihat di sini kan dia menyentuh level all-time high jadi kita ukurannya di sini pakai Fibonacci nah dilihat di sini untuk area resisten selanjutnya dari Fibonacci di sini adalah di area 3993 atau kita genapin saja di area 4000-an ya ada roh ini saat ini memang masih menyentuh level all-time high support pendeknya yaitu di 3710 jadi kalau teman-teman memang sudah punya modal dari bawah ini boleh hold terlebih dahulu dengan target jangka pendek ini di area 3990 atau di 4000-an kurang lebih sampai di area 4350 ini untuk target tentunya target ini kan semata-mata tidak langsung dicapai dalam beberapa hari saja melainkan dia harus membutuhkan waktu itu kemudian disini adanya koreksi dan adanya profit taking dari investor itu pasti wajar-wajar saja jadi silakan pasang trailing stop kalau memang teman-teman baru masuk di perdagangan hari kemarin ya di 3700 punya modal di area situ ya ini kalau nanti turun di area 3700-an ya ini teman-teman masih lebih harus batasi resiko karena apa karena memang dia sudah naik tinggi jadi yang punya modal-modal bawah pasti akan profit taking itu wajar-wajar saja nah ini untuk saham adaro silakan cermati ya area supportnya di 3710 nah untuk area support berikutnya di 3485 nah ini boleh batasi resiko tuh di area situ ya kalau teman-teman enggak siap dengan fluktuasinya misalkan dia sudah naik tinggi teman-teman mau WNS dulu enggak masalah sih sebenarnya nah ini untuk saham adaro silakan sesuaikan dengan strateginya seperti apa nah berikutnya kita akan lihat ya untuk saham lainnya itu ada saham ITMG kita lihat ITMG juga sama ya ITMG ini dia naik kembali ya hampir menyentuh area resisten panjangnya atau area resisten besar di area 41 275 nah gimana nih pergerakan dari saham ITMG kalau perdagangan terakhir dia naik 0,7 persen ini berpotensi masih bisa naik ke area 41 275 ini sebagai area target rate price berikutnya untuk saham ITMG support ada di mana support pendek ada di 36 386 75 kalaupun dia turun nanti dia akan membentuk apa setwe terlebih dahulu ya setwe terlebih dahulu dibarengi juga ini kita akan lihatnya dari sentimen harga batubaranya seperti apa secara jangka panjang ya maksudnya secara nanti di sampai akhir tahun sebenarnya harga call ini dia masih cukup stabil dalam artian memang masih menarik untuk ditradingkan saja inget ditradingkan saja ya teman-teman kita manfaatkan tren untuk jangka pendek atau memang mengikuti tren lainnya saja kalau memang dia naik ya kita ikutin saja trennya kalaupun ada penurunan teman-teman ya harus batasi resiko seperti itu strateginya untuk tren following ya nah untuk support ini di 36 386 75 ya ingat-ingat disini catat dan area pendeknya di 41 275 kalau dia breakout dari sini berpotensi ke area 44 ribuan ini sebagai area resisten untuk garis trend line dari saham itmg silahkan catat untuk area support resistennya dan ini juga teman-teman hati-hati juga ya ini volumenya kan setelah dibuang ini dia belum ada volume yang cukup tinggi seperti ini dan RSI nya juga disini masih 65 ya sebenarnya masih menarik untuk bisa lanjut naik sebenarnya tetapi ya kita harus lihat ya batas bawah batas atasnya seperti apa saham itmg ini cocoknya untuk trading 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 saja menurut saya ya untuk mau invest jangka panjang ya ini harus kita lihat kembali secara historical seperti apa karena memang di tahun 2021 sampai 2020 ya 2021 sampai 2022 sampai akhir tahun ini ini masih cukup bagus tuh untuk saham-saham dari batubara sendiri ya karena ini ini untuk saham itmg berikutnya itu ada saham indy Nah kita lihat disini untuk saham indi atau indika energi disini pergerakannya gimana hari terakhir naik 1,0 persen Nah setelah dia naik seperti ini teman-teman kalian lihat ya kalau belum punya saran saya kita wetensi kenapa wetensi karena memang kan ini sudah naik kemudian disini ada ekor ekor atas panjang seperti ini tandanya disini memang ada yang profit taking Nah kalau saran saya tunggu ya wetensi tembus di area fraktal atas disini 2980 teman-teman boleh lakukan buy atau boleh teman-teman bisa untuk buy di area breakout ya breakout fraktal disini teman-teman boleh tuh naik ya atau boleh teman-teman entry lakukan Nah dengan target jangka pendek di area 3150 ya Nah kalau dia gagal tembus di area 2980 ini berpotensi akan sideways seperti ini ya ini untuk jangka pendeknya akan seperti ini kalau dia gagal breakout tentunya nah support pendek di area 2820 silahkan dicatat untuk saham indi jadi strateginya buy if breakout atau buy on breakout di area sini di breakout hanya di 2980 nah ini untuk saham indi berikutnya saham yang lainnya ya saya akan bahas dari saham PTBA PTBA hari ini naik 0,5% ditutup di area 4260 pergerakan PTBA ini dalam jangka pendek memang dia masih setway nah terlihat disini meskipun setway dia masih tertahan di area MA20 nya selama masih bertahan di MA20 ini bisa menjadi patokan ya MA20 itu di 4225 ya atau 4226 di area sini ini sebagai area support jangka pendek nah supportnya lainnya itu ada di 4150 kalau teman-teman punya modal atas atau modal bawahnya ini perhatikan area range setway nya seperti ini ya kalau dia bertahan masih bertahan dalam jangka pendek dia breakout di 4340 berpotensi masih bisa melanjutkan kenaikan tentunya ini kita lihat di area resisten trend di sini ya resisten apa high sebelumnya ini 4510 ya ini untuk target jangka pendek nah yang penting dia breakout dulu nih sebenarnya dari 4340 nah selama dia belum breakout atau dia belum bisa lanjut naik dia akan bergerak secara range setway di teritori 4150 sampai di 4340 Han di area sini ya ingat untuk saham PTBA juga sudah naik tinggi ya ini sebenarnya masih cukup menarik tetapi kita harus lihat peluangnya ada dimana ya titik entry titik supportnya ada dimana kalaupun esok hari nih misalkan dia bertahan di area MA20 teman-teman mau spekulatif buy boleh saja tetapi mengingat di sini karena memang sudah naik tinggi di sini belum ada koreksi yang memang cukup dalam juga ya ini teman-teman ya silakan saja kalau memang nanti mau tunggu saja breakout tanya di 4340 nah kalau saya garis di sini garis tarik garis ini ya di area sini nah ini adalah apa namanya garis trendline di area sini jadi kalau dia bertahan tetap di area sini selama belum jebol ke bawah ini teman-teman masih boleh hold kalau memang punya modal bawah kalau memang modal atas ya perhatikan di area sini ya di area support-support di area sininya nah ini untuk saham PTBA berikutnya itu ada saham doid nah saham doid kita lihat ya untuk doid nah saya bahas di sini doid ini hari terakhir menarik naik di 94 ya maksud saya 9,4 persen closingannya ada di 4180 nah gimana pergerakan saham doid nah ini setelah dia breakout dari garis support ya sorry garis resisten maksud saya ini di area fraktal dan di sini ada darvas book juga ya teman-teman perhatikan di sini ini teman-teman lihat untuk saham doid ini berpotensi masih bisa melanjutkan kenaikan nah supportnya ada di mana kalau saya gunakan support kembali ya ini saya tarik dari support barunya ya support barunya itu ada di area 4112 ya 4112 teman-teman boleh nih jadikan support atau naikan supportnya yang tadinya ada di 380 karena kan dia sudah naik tinggi nah kalau dia memang masih bertahan di 4112 ya ini potensi bisa ke 440 ya setelah dia memang jebol dari trend di sini atau dia memang bisa berhasil break dari trendline ini berpotensi ke 460-464 ya ini sebagai area target untuk saham doid tentunya dia akan ada fluktuasi selama dia kuat bertahan di area 4112 ini masih bisa melanjutkan kenaikan nah hari ini juga kan perdagangan terakhir di sini volumenya cukup tinggi juga ya ini untuk saham doid ya silahkan cermati support dan resistennya untuk area-area saham doid ya Nah ini untuk saham doid berikutnya kita akan lihat dari saham lainnya ya itu ada saham ESA ESA hari ini pergerakan naik ya 2,8 persen sempat di sini menyentuh area level menjadi support itu di area 1090 nah 1090 di sini menjadi area support ya ini menarik kenapa menarik tetap di area sini dia membentuk hiknya kembali setelah di sini hik bawah ya di sini low kemudian di sini low-nya lagi artinya low-nya lebih tinggi dari low sebelumnya jadi dia menarik Nah kalau teman-teman punya misalkan modal dari bawah saran saya esok hari ini boleh dicermati kalau esok hari menyentuh hiknya lagi ya ini membentuk hiknya lagi hija nya lagi teman-teman boleh masuk tetapi jangan terlalu agresif Nah karena apa jangka pendek ini hanya sampai ke 1230 ya di 1200 sampai di 1230-an di area sini namun kalau memang dia gagal breakout ya ini berpotensi dia akan turun kembali tetapi seandainya nih kalau dia breakout dari garis fraktal di sini atau dari garis darvas di sini ya garis trend di sini ini akan berpotensi lanjut naik nah ini jadi strateginya teman-teman esok hari kalau belum punya ini boleh teman-teman wet NC dan WL aja esok hari bisa masuk kalau dia ada volume juga nah kalau memang dia koreksi koreksinya ke area support di 1035 di area sini ini sebagai area support normalnya atau support untuk saham ESA ya silahkan catat supportnya strateginya mau seperti apa gunakan strategi seperti itu ya esok hari kita lihat ada volume hijau atau tidak nah yang penting teman-teman tahu support bawahnya ada dimana yaitu di 1035 di area sini nah ini untuk saham ESA berikutnya yang menarik lainnya yang memang harus dilihat yaitu ada saham PIKIM dan INKP ya saya akan bahas pulp and paper di sini nah teman-teman lihat di sini itu ada saham TKIM ya TKIM ini berhasil naik tinggi juga ya setelah dia breakout dari garis trend di sini kemudian dia membentuk haknya lagi dan hari ini di perdagangan yang terakhir dia naik tinggi disertai dengan volume transaksi yang cukup tinggi Nah kenapa begitu karena memang laporan keuangannya dari TKIM dan INKP itu tinggi ya labanya itu tinggi di semester ini di semester satu ini ya jadi ini teman-teman boleh nih untuk trading karena kalaupun punya modal bawah di area sini misalkan dia punya modal bawah teman-teman ini masih boleh hold dengan target area jangka pendek di 7275 ya ini masih menarik sebenarnya pergerakan dari TKIM tapi memang di area resist pendek di 7275 kalaupun dia breakout dia bisa sampai ke 7525 di area sini ya untuk TKIM silakan gunakan strateginya ya supportnya dimana supportnya yang memang di 6725 ya jadi ini untuk teman-teman yang belum masuk ya saran saya sih wet NC terlebih dahulu tunggu adanya koreksian ya kalau memang ini teman-teman mau ngejar ya sayang sekali nanti ngejar ya resistennya itu sampai di 7275 di area sini jadi masih apa rewardnya ini ini hanya sedikit ya kecuali kalau nanti dia ada koreksian teman-teman bisa nih lihat kembali nah volume tinggi seperti ini biasanya dia akan bisa melanjutkan kenaikan ya untuk saham TKIM ini masih boleh di hold tinggal hold sajalah menurut saya ya untuk TKIM nah ini untuk TKIM berikutnya ini INKP nya nah kalau INKP nya juga sama ini kan terdongkrak naik karena laporan keuangannya memang cukup bagus ya nah untuk INKP gimana pergerakannya INKP ini volume transaksi juga tinggi ya tidak kalah dari TKIM ini supportnya ada di 8200 ya untuk INKP ini kalau teman-teman lihat ini berpotensi akan bisa menyentuh level ke 9000 untuk jangka pendek ya di area 9000 ini teman-teman boleh cermati kalau dia breakout ini dari trend di sini dia berpotensi ke 9200an di area sini ya ini diambil dari mana diambil dari hike ya di area sini jadi silakan ya dicermati ya untuk yang punya barang ya yang belum punya saran saya wait and see yang sudah punya boleh di hold terlebih dahulu dan ingat di area 9000an ini waspada adanya profit taking ya kalau nanti ada profit taking ya misalkan ada ekor panjangnya juga teman-teman boleh taking profit ya boleh TP dulu saja nah kalau sebenarnya dia breakout ya ke 9275 di area sini nah ini untuk saham TKIM ya jangan terlalu agresif yang belum punya jangan terlalu ngejar harga ini sebenarnya tinggal profit taking saja nih untuk yang memang punya barang nah ini untuk saham INKP terima kasih terima kasih terima kasih